assalamualaikum salam sehat bro melanjutkan masalah kri 3W untuk 5W dan 10W di video lainnya saja saya akan membahas khusus 3W dahulu jadi kri 3W yang dari hasil percobaan kemarin percobaan kri 3W ini bisa kalian lihat videonya ada pada deskripsi jadi dari hasil percobaan pada saat tegangan 2,45 sampai 2,54 volt arusnya antara 300mA sampai 820mA sedangkan dalam percobaan menurut kasat mata saya besar arus antara 500 sampai 800 tidak begitu berarti perubahannya karena itu pertama nanti akan saya coba karena ini menggunakan catu 5V jadi ini khusus catu 5V untuk catu lainnya nanti akan saya bahas lainnya saja tapi bila kalian memahami ini pasti bisa Oke saya khusus di 5V saja dahulu seperti percobaan kemarin ini catu 5V kemudian ini kri nya 3W jadi untuk membatas arus saya sarankan kalian menggunakan sumber arus yang dan untuk membuat sumber arus bisa kalian lihat videonya adresnya ada pada deskripsi Oke karena banyak yang minta menggunakan R saya menggunakan R saja jadi kita membutuhkan pembatas arus dengan resistor sebelumnya kalian perhatikan dahulu kalian lihat tren setegangannya jadi bila menggunakan catu 5V kadang-kadang charger bisa sampai 5,3 jadi saya rasa untuk kri khusus kri 3W kalian bisa pasang seperti ini tanpa resistor tentunya jadi kri nya dua buah kalian pasang seri seperti ini jadi ini 3W nanti akan saya coba karena saya masih ada dua buah kri 3W nanti akan saya coba seri Oke sekarang akan saya coba kita perhitungan resistor resistor pembatas arus dengan catu 5V dan kri 3W kalian perhatikan yang pasti kri 3W ini besar arus tidak boleh melebihi 1000 miliampere ini batas maksimum imax 1000 miliampere Hai kemudian berdasarkan hasil percobaan Hai jadi akan saya gunakan di 820 saja Hai jadi untuk menentukan besar R ini Hai jadi R kalian perhatikan R sama dengan Hai tegangan dibagi di Hai tegangan dibagi arus V nya ini VDR 5 saya menggunakan tegangan maksimum 2,54 dan menggunakan arus maksimum 820 miliampere Oke ini saya hitung dahulu Oke ini didapat eh 2,99 Oh kemudian bila ini arusnya cukup besar jadi kita butuh daya R jadi daya pada RPR i kuarat dikali Hai i kuarat dikali r Hai ini untuk maksimumnya saat maksimum jadi 800 20 miliampere kuarat dikali R 2,99 Oh ini didapatnya saya hitung dahulu Hai ke ini didapat sekitar 2,2 watt 2,1 saja watt oke kalian perhatikan cara menentuk mencari R nya karena bila kalian mencari resistor 2,99 ohm 2,1 watt tentunya sulit sekali kemudian saya akan contohkan menggunakan resistor 1,4 watt karena kita membutuhkan resistor 2,1 watt jadi resistor 1,4 watt kita paralel minimum berapa yang diparalel 2,1 dikali 1,4 dikali 4 jadi 8 piece minimum 9 piece jadi harus kalian bulatkan ke atas kemudian untuk mendapatkan 2,99 dan di paralel minimum 9 caranya kalian perhatikan cara menghitung nilai R nya jadi nilai R nya R sama dengan resistor yang kita tentukan 2,99 dikali banyaknya ini didapat 26,91 ohm oke kalian perhatikan jadi akan saya gunakan resistor 27 ohm 1,4 watt sebanyak 9 kali paham ya bro saya cari dahulu mudah-mudahan ada oke ini contoh kebetulan contoh baik saya kehabisan 27 ohm jadi untuk merubah nilai ohm nya saya paralel tambah saja jadi saya gunakan paralel 2,99 kali 10 jadi nilai nya 29,9 ohm ini mendekati 30 ohm saya tidak tahu ini apakah ada paham ya bro jadi bila kalian paralel 11 tinggal kali saja 2,99 kali 11 ini bisa kalian pasang ini dapatnya 32,8 ini bisa kalian pasang 33 ohm sebanyak 11 kali sedangkan yang 30 ohm sebanyak 10 kali paham ya bro sepertinya ini saya yang ada jadi saya akan menggunakan ini saja oke kalian perhatikan bila resistor kalian paralel 33 ohm sebanyak 11 buah sespice maka nilai baru yang didapatkan kalian bagi saja 33 dibagi 11 dapatnya 3 ohm jadi sudah lebih besar daripada hasil perhitungan hasil ini tidak boleh lebih kecil daripada hasil perhitungan oke jadi sangat pas saya kira saya akan coba di 33 ohm saja 11 buah oke ini 33 ohm 11 buah 1 2 3 4 5 11 saya coba paralel oke setelah saya paralel 3 3 3 2 akan saya paralel semua oke sudah saya solder saya pasang di positifnya resistor pembatas arusnya yang saya ukur dahulu ohmnya ini harusnya di atas 3 oke 3,3 dapatnya ini sebetulnya masih besar ini oke kita coba saja kalau lebih besar lebih aman ini pengukur tegangan oke pengukur tegangan sudah kemudian pengukur arus saya pasang oke sudah langsung nyala nih tegangannya 2,9 arusnya 76 oke saya buat 5 volt kalian perhatikan cahayanya gak usah kalian lihat saya naikkan sampai 5 volt oke rupanya mantap bro tegangan 5 volt arusnya sekitar 600 masih sangat aman jadi bila tegangan charger kalian sampai 5,2 saya naikkan masih di bawah 1000 saya rasa kalian lihat masih di bawah 1000 terlihat 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 bro ya jadi mantap oke saya ubah di 5 volt kembali kalian lihat cahayanya tidak begitu pengaruh oke ini bila dipegang resistornya panas jadi jangan khawatir bahkan bisa hitam tapi tidak masalah karena sudah sesuai dengan perhitungan panas oh ya ini saya sudah coba seri kita lihat hasilnya ini menurut saya tidak bisa saya juga belum tahu jawabannya harusnya bila 5 tegangannya separuhnya oke akan saya pasang saja oke kalian lihat bro tegangan 5,1 arusnya masih kecil sekali hanya 40 mili ampere jadi ini bisa tidak bisa menggunakan tegangan 5 volt kemungkinan besar memang masih terlalu mepet secara teori harusnya bisa ini ini kenapa hanya arusnya 50 saya coba naikkan jadi bila ingin arus saya coba saja bila ingin arus saya buat kira-kira sorry nanti untuk kelanjutan pada tegangan 12 saya coba sekarang saja oke sepertinya bila di seri tegangan minimum harus 6 volt arus baru 600 mili ampere jadi ini rupanya cocok di tegangan input 12 volt kalian seri 4 buah tapi di video berikutnya saja oke bro terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh